Hari ini, seluruh koridor bus Transjakarta sudah mulai kembali beroperasi mengangkut penumpang. Setelah sifat mogok pada Senin kemarin, karyawan Transjakarta kembali melayani penumpang. Salah satunya di Altebus Transjakarta, Harmoni Gambir, Jakarta Pusat. Manajemen PT Transjakarta menyesalkan peristiwa yang dinilai merudukan penumpang tersebut. Ia menyayangkan sikap para karyawannya yang melakukan aksi mogok kerja pada Senin kemarin. Pian manajemen mengaku telah melakukan audiensi untuk mengakomodasi tuntutan karyawan kontrak Transjakarta. Pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, tatusan karyawan PT Transjakarta menggelar demonstrasi di depan kantor pusat PT Transjakarta, Jalan MT Harjana Cawang, Jakarta Timur. Mereka meminta direksi PT Transjakarta segera mengangkat mereka sebagai karyawan tetap. Pasalnya, masih sudah bertahun-tahun bekerja, pabuk mereka masih karyawan kontrak. Akibat demo ini jumlah penumpang beberapa Altebus terlantar pada Senin kemarin. Salah satunya di Altebus BNN Koryot, Indila. Terima kasih telah menonton!